Pemerintah akan segera membangun jembatan yang menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Bintan di Kepulauan Riau pada tahun ini. Jembatan ini digadang-gadang akan menjadi jembatan terpanjang di Indonesia, yaitu mencapai 14,75 km. Proyek jembatan Batam Bintan akan dibangun dengan skema kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPPU. Selain itu, proyeksi ini juga termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020-2024. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau POPR selaku penanggung jawab proyek kerjasama atau PJPK Jembatan Batam Bintan telah melakukan percepatan atas proyek tersebut bersama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Heri Trisaputra Zuna mengatakan bahwa proyek jembatan Batam Bintan termasuk dalam daftar proyek KPPU pada tahun ini. Adapun investasi untuk pembangunan jembatan Batam Bintan mencapai Rp14,74 triliun. Berdasarkan informasi pada laman resmi, Kementerian Keuangan Proyek Jembatan Batam Bintan diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan dan mengurangi biaya logistik antara Pulau Batam dan Pulau Bintan serta dapat mengefisiensikan mobilitas kendaraan dari dua wilayah di Kepulauan Riau tersebut. Jembatan Batam Bintan direncanakan akan dibangun sepanjang 14,74 km dengan pembagian 7,98 km untuk porsi KPPU atau Pulau Bintan Pulau Tanjung Sau dan 6,76 km untuk porsi dukungan pemerintah atau Pulau Tanjung Sau menuju Pulau Batam yang akan bersumber dari penjaman luar negeri. Bisa jadi referensi buat ibu dan teman-teman bahwa Kepulauan ini, Batam dan Bintan ini memang dua pulau besar yang intensitas pemerintahan dan aktivitas sosial ekonomi yang tinggi. Di Pulau Bintan itu ada tiga pusat pemerintahan, ada pusat pemerintahan provinsi, pusat pemerintahan Kota Tanjung Pinang, dan pusat pemerintahan Kabupaten Bintan. Di Batam itu ada, di Bintan juga ada kawasan ekonomi khusus yang hari ini perkembangannya paling maju dibandingkan KEK-KEK yang lain. Karena sudah hampir 16 ribu, sudah berinvestasi di situ dan kita akan mendorong terus itu. Lalu, di Batam ada Eko Batam, ada BP Batam, dan Batam itu lokomotif ekonominya kayak seperti itu. Jadi, di Batam ini memang sangat penting. Saat ini sedang dilakukan review kajian lalu lintas oleh PT PII terkait dengan minimum revenue, kuaransi atau MRG untuk memitigasi resiko arus lalu lintas yang tidak sesuai dengan proyeksi pada saat awal operasi. Jembatan terpanjang di Indonesia berdasarkan laporan yang disampaikan, Dirikian Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Harry Trisaputra Zuna dalam RDP dengan Komisi 5 DPRD pada selasa 24 Januari 2023. Proyek tersebut saat ini memasuki tahap finalisasi final bisnis cash atau FBC dan penandatanganan MOU atas pembagian tugas dan tanggung jawab antara Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi Kepelawan Riau. Adapun prakualifikasi proyek tersebut ditargetkan bakal dilakukan pada kuartal ketiga tahun 2023. Rencananya jembatan dengan total panjang 14,74 km ini akan terbang bagi menjadi 7,68 jembatan dan 7,06 jalan tol. Sementara itu Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan jembatan yang akan menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Pintan akan menjadi jembatan terpanjang di Indonesia. Dia menuturkan bahwa pemerintah telah mendapatkan dana pinjaman dari Asia Infrastructure Investment Bank atau AIIB senilai 300 juta USD atau setara 4,4 triliun rupiah. Menurut Gubernur Ansar, dibangunnya jembatan Batam Bintan ini juga inline dengan program pemerintah pusat dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi yang akan menjadikan Kepulauan Riau sebagai Kawasan Strategis Perekonomian Nasional atau KSPN di mana nantinya jembatan ini diharapkan dapat memudahkan mobilitas kendaraan dari kedua wilayah selain melancarkan mobilitas kendaraan. Kehadiran jembatan ini juga akan memperlancar mobilitas orang, barang dan uang, dan muaranya. Bisa meningkatkan speed pentumbuhan perekonomian kedua wilayah dan selanjutnya menjelar ke wilayah-wilayah lainnya. Gubernur Ansar menyampaikan sebagai kawasan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat menjadi kawasan strategi perekonomian nasional. Tentu saja Kepri harus didukung dengan berbagai infrastruktur penunjang yang memadai. Jembatan Batam Bintan ini nantinya akan menjadi jembatan terpanjang di Indonesia, ekonik dan useful bagi masyarakat Kepri dan tentu menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Tim terdepan melaporkan dari Kepulauan Riau. Tim terdepan melaporkan dari Kepulauan Riau.